Tim Direkturat Kriminal Khusus Porda Metro Jaya menggelar rekonstruksi di tiga lokasi berbeda terkait kasus pencurian kabel di Gorong-Gorong. 14 adegan diperagakan 9 orang tersangka saat mencuri kabel di dalam Gorong-Gorong. Pada rekonstruksi di lokasi pertama di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat, pelaku memperagakan bagaimana cara mereka melakukan pencurian kabel. Selain di Jalan Abdul Muiz, petugas dari Ditrim Sus Porda Metro Jaya juga melakukan rekonstruksi di tiga lokasi berbeda yakni di Jalan Medan Merdeka Selatan, Patung Merak, Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan Agus Salim. Pada rekonstruksi ini sebanyak 14 adegan diperagakan oleh para tersangka. Rekonstruksi digelar untuk melengkapi bekas pemeriksaan kasus pencurian kabel yang meninggalkan bekas penutup kabel yang menutup Gorong-Gorong. 9 orang tersangka ini dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini polisi juga masih membunuh dua orang penadah kabel hasil curian tersebut. Hari ini ada tiga lokasi yang akan kita lakukan rekonstruksi. Dengan tersangka empat, kemudian ada dua perang berganti. Kenapa dua perang berganti? Karena dua tersangka ini masih dalam proses di Lapas, Cipinang. Itu nanti proses bagaimana mereka masuk awalnya, bagaimana mereka bertemu kemudian masuk ke dalam. Ini sangat penting dalam proses penyidikan kami untuk memprosek ataupun merealisasikan kesesuaian antara penyidikan kami dengan fakta di lapangan.